Kita semua ini adalah mahakarya Tuhan Tetapi banyak sekali dari kita tuh yang tidak menyadari Kita tuh banyak terlalu fokus kepada kekurangan Tidak fokus kepada kelebihan Itulah mengapa banyak orang itu galau dengan kehidupannya Tidak bahagia dengan hidupnya Karena dia tuh fokus dengan kekurangan Membandingkan juga dengan kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain Sehingga dia tidak bahagia Pada video kali ini saya akan bahas bahwa kita semua ini adalah Mahakarya Tuhan dan kita harus tahu tentang hal itu Selamat datang di Ayang Sudawa Nah teman-teman silahkan teman-teman bisa menuliskan doa terbaik di komentar Tuliskan di bawah agar di aminkan oleh ratusan ribu viewer channel ini Dan kalian juga bisa masuk ke channel telegram ofisial saya Yang sudah saya bikin gratis untuk anda Linknya ada di bawah di deskripsi Ada lebih dari lima ribu orang disana Kita ini harus tahu ya teman-teman ya Kita harus wajib tahu bahwa kita ini adalah mahakarya Tuhan Yang diciptakan Tuhan dengan penuh kasih sayang Tuhan Kita diciptakan itu perfect sempurna detail Super detail Dan lahirlah kita sekarang Nah banyak sekali kita itu tidak paham tentang hal ini Kita itu tidak paham bahwa kita ini adalah mahakarya Tuhan yang terbaik Karena kita adalah sebuah mahakarya Mahakarya masterpiece Maka tentu saja Tuhan tidak akan menciptakan kita dengan sia-sia Kita selalu punya tugas Kita selalu punya misi di dalam kehidupan kita ini Salah satu misi itu adalah bagaimana kita menyayangi diri kita Bagaimana bisa membuat diri kita ini merasa berharga Banyak sekali teman-teman itu yang merasa dirinya itu kurang berharga Merasa dirinya itu sedih Merasa dirinya itu teraniaya Tersakiti Sering sial dan sebagainya No Itu adalah pemikiran Anda sendiri Di mata Tuhan Kita ini adalah ciptaannya yang paling-paling-paling sempurna Paling-paling detail Kita adalah ciptaan kreasi Kreativitas Tuhan yang luar biasa Bagaimana kita menyikapi hal itu Dan bagaimana kita melanjutkan kehidupan ini Tentu saja dengan melakukan yang terbaik Versi yang kita tahu Artinya saya tidak peduli dengan apa profesi Anda hari ini Bidang apa kerjaan kita hari ini Ya kita lakukan yang terbaik dalam hidup ini Ada dalam Islam itu Hablum minallah Hablum minanas Hablum minallah adalah Tindakan kita kepada Allah Apa yang dilakukan ya kita ibadah Kita melakukan hal-hal yang Dilarang oleh Allah itu kita buang Kita melakukan apa yang diperintah oleh Tuhan Kita melakukan apa yang diperintah oleh Allah Itu adalah Ke Allahnya Lalu kemanusianya adalah bagaimana kita Bisa menggandeng manusia lain Untuk bersosialisasi bersama kita Ini penting banget Tugas kita melakukan yang terbaik Versi kita Tidak harus untuk menjadi seperti orang lain Jadi ini Kalau teman-teman tahu ini Teman-teman pahami ini Dan meresapi ini Di dalam hatinya Di dalam dirinya Di dalam perasaannya Bahwa saya adalah Maha karya Tuhan Saya adalah ciptaan Tuhan Yang benar-benar dibikin Tuhan itu Perfect Dan saya akan fokus dengan apa Kelebihan saya Dan saya akan Kembangkan kelebihan-kelebihan saya Setiap orang Setiap manusia itu memiliki kekurangan Tetapi permasalahannya adalah Bagaimana Mengasah kelebihan Saya tahu teman-teman yang menonton disini Memiliki kelebihan Saya tahu persis itu Pertanyaannya Apakah Anda menyadari hal itu Atau enggak Dan kelebihan itu pun Juga bisa diciptakan Kita ini Diciptakan spesial oleh Allah Dan kita pun juga bisa menjadi creator Kita pun bisa menjadi Seorang pembuat Kita bisa bikin sesuatu Kita bisa bikin lemari Kita bisa bikin rak Kita bisa bikin sofa Seperti ini Dan kelebihan itu pun juga bisa dilatih Maka itu di kalimatnya Bahwa saya adalah Maha karya Tuhan Saya adalah Kreasi Tuhan yang Paling sempurna Tuhan tidak menciptakan Saya sia-sia Maka saya harus melakukan Juga yang terbaik Untuk kehidupan ini Dan untuk Orang-orang yang saya sayangi Di dekat saya Atau berguna Bagi semua orang Yang ada di sekililing saya Jika ini Anda tahu tentang hal ini Dan Anda Mengerti Maka kehidupan Anda Anda akan lebih Lebih keren Anda akan tahu Kenapa Anda Diciptakan Kenapa kita ini Diciptakan Dan dari mana Apa sih tugas kita Untuk hidup di dunia Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh